Halo guys, balik lagi bersama Jaris Terkenal Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan uji coba sistem pertahanan rudal S-500 hampir selesai Sistem senjata pertahanan canggih itu akan segera dioperasikan oleh militer Moskow Putin sebagaimana disiarkan stasiun televisi Rusia 24 mengatakan di angkatan Dirgentara sekitar 70% resimen rudal anti pesawat dilengkapi kembali dengan sistem S-400 modern Langkah selanjutnya adalah memasok kompleks S-500 ke pasukan yang uji coba sudah siap diselesaikan S-500 Promotei adalah sistem rudal surface-to-air generasi baru dengan jangkauan 400 hingga 600 km Sistem ini dirancang untuk mencegat dan menghancurkan rudal balistik antarbenua, rudal jelajah hipersonik dan pesawat terbang musuh Putin mengatakan pengembangan semua jenis pasukan Rusia harus mempertimbangkan tren terkini dalam strategi dan taktik kekuatan militer global Putin dalam pertemuan dengan para pejabat kementerian pertahanan dan perusahaan industri pertahanan Rusia mengatakan Semua sistem pertahanan dan pasukan harus berkembang secara seimbang dan sistematis Sepenuhnya dengan mempertimbangkan tren modern dalam strategi dan taktik militer kekuatan militer terkemuka di dunia Lebih lanjut, orang nomor satu Rusia itu mengatakan potensi kekuatan nuklir strategis Rusia telah tumbuh Angkatan darat dan angkatan laut menerima persenjataan dan peralatan militer terbaru dengan dinamika tinggi Oleh karena itu potensi triad nuklir telah diperkuat secara serius Kemampuan tempur angkatan laut telah diperluas Termasuk melalui kapal dengan rudal jelajah kaliber dan uji coba sistem rudal hipersonik zircon berada pada tahap akhir Putin juga mengatakan bahwa Rusia akan terus memperbaiki struktur dan komposisi angkatan darat dan angkatan laut Menurutnya situasi global yang kompleks dan potensi risiko di dekat perbatasan Rusia mengharuskan militer negaranya menjaga kesiapan tempur Semua kegiatan militer Rusia yang direncanakan telah dilakukan secara penuh pada tahun lalu Meskipun ada pandemi virus corona Putin mengatakan kesiapan tempur pasukan dipertahankan pada tingkat yang sangat tinggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!